Assalamualaikum Kasri, salam Pramuka Waalaikumsalam Gimana kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat-sehat ya kak Oke kak, Kasri kan tahun ini ikut jadi tim seleksi juga ya kak Di pahmihan pemantapan Garuda tahun 2021 Nah kira-kira proses seleksi untuk mendapatkan hasil Pramuka Garuda itu seperti apa kak? Baik, kita mulai dari pangkalan dulu ya Karena memang sebelum ke ranting tentunya di pangkalan Nah jauh sebelum itu, jauh daripada Garuda memang kita Bogot Utara sudah mempersiapkan untuk itu dan sudah ada di program Kemudian kita kumpulkan pembina, berikan arahan Nah kemudian saya sampaikan juga di pangkalan itu harus selesai SKU-SKK Itu pun tetap dipandu oleh pangkalan Sehingga insya Allah, jadi tidak ada istilah SKU-SKK dadakan Nah setelah itu semua, kita mengadakan latihan gabungan Latihan gabungan Latihan gabungan calon-calon Garuda Se Bogot Utara baik itu siaga, penggalang maupun penegak Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini Tentunya dengan selalu dengan prokes ya Karena kita tidak boleh menyalahi aturan pemerintah Nah Alhamdulillah terjaring Dari sekian banyak Tentunya tidak lulus semua Menurut kita Tapi harus perbaiki Lanjutkan SKU-nya belum selesai TKK-nya belum selesai Nah sampai saat penentuan nanti Kemudian kita gabung lagi Kumpul lagi Periksa lagi Masih ada yang kurang Lanjutkan Masih punya kesempatan Kemudian jangan lupa akte Nah ada yang ternyata Sudah umur 11 Karena merasa masih anak kecil Jadi tetap jaga Terpaksa itu harus dibatalkan Nah kemudian tahun depan Saya bilang untuk penggalang Nah ini selalu kita harapkan Jadi sebelum menuju proses Pengujian secara Benarnya Atau itu Sudah kita latih dulu Pertama di pangkalan Tentunya oleh kewaran itu sendiri Mana-mana yang kurang Kembali lagi Simpul lagi Takut ada anak lupa Semangkut lagi Takut ada Nah seperti itu yang kita lakukan Sehingga mendapatkan Beberapa yang Kami anggap sudah Cukup maksimal Dan memenuhi syarat Walaupun ternyata Di akhir tetap ada satu yang gagal Karena Hanya satu yang tidak bisa dapatkan Maaf Dia golongannya sudah lumayan Tapi kok Tidak tahu Semapur Tidak tahu Mengarse Ini terpaksa Dengan berat hati Saya kasih dua minggu Bisa Menghapakan Ternyata tidak terpaksa Saya tidak dapat Jadi Itulah yang sekarang ada di sini Itu pun Sebelum Menuju Tes terakhir Tetap kita Kasih acuan Terus ya pak Kemudian Seni Bukan berarti seni yang Diajarkan di sekolah Silahkan Kamu punya kemampuan Di luar kegiatan sekolah Silahkan Kembangkan Iya dikembangkan Ternyata Ada yang Disi agak Ada yang pintar Main keyboard Ada yang karate Ternyata kan luar biasa Nah itu Dengan waktu Demikan panjang Sehingga semuanya Terkapur dan terjadi Potensi-potensi Anak yang sebetulnya Tidak diketahui oleh sekolah Atau pangkalannya Masing-masing Jadi bukan hanya mampu ya pak Tapi juga memiliki kualitas ya Pramuka Garuda Betul Lalu selanjutnya Untuk masing-masing pangkalan Kira-kira dari kuartir ranting ini Memberikan kuota berapa pak Tidak Kalau siaga Banyak ya Siaga banyak Karena memang Kita selalu Pendekatan Karena kebetulan Di ranting utara ini Seringkali pertemuan pembina Sehingga kita selalu bisa Memberikan arahan Kemudian Berbicara Apa sih kekurangan dan kelebaran Apa yang harus dilakukan Sehingga mereka paham Dan mereka tidak akan ragu-ragu Bertanya Kepada siapa Kalau saya tidak bisa jawab Silahkan tuh Kuartir juga membuka diri Untuk Membawa jawab pertanyaan Seperti itu Kemudian Satu yang paling membuat Berhasil adalah Hubungan dengan orang tua Semua orang tua Baik itu Siaga Pengalaman Menegak kita hubungi Tolong TKK-nya Orang tua Yang ngetes Yang ada di rumah Sehingga orang tua juga Merasa Bahwa Anak saya sedang dididik Kan saya sampaikan Ini adalah Kebahasaan orang tua Di rumah selama pandemi Iya betul Orang tua Luar biasa Responnya sangat Itu yang membuat Barangkali Untuk sementara Bukan bisa berhasil Walaupun tentunya Dari tahun ke tahun Selalu ada Kekurangan Kekurangan Oke Lu selanjutnya nih Kak Menurut informasi Yang saya dapatkan Kasri ini kan Dari tahun ke tahun Selalu menjadi Tim seleksi ya Kak Untuk Pramuka Garuda Kira-kira dari Kualitas dulu nih Kak Kualitas Pramuka Garuda Dari tahun ke tahun ini Meningkat atau Malah menurun Kak Sebetulnya begini Ini Kalau bukan dalam Keadaan pandemi Tentunya meningkat ya Tapi ini karena Dalam keadaan pandemi Sehingga Ada hal-hal yang Sebetulnya kurang Mantap gitu Walaupun sebetulnya bisa Ketahuan Nah keterampilan Terutama Keterampilan Tekpram Itu kurang Terekspos Di Garuda ini Padahal Kita juga gak tahu Pramuka itu Harus punya morse Segala macam Itu yang Mungkin Agak kurangnya Betul sekali Jadi masalah Pengetahuan Itu lebih Tapi keterampilan Tekpram ini Yang agak kurang Harus lebih Di asah lagi Betul Kenapa Karena kita gak ketemu Jadi kita tidak maksimal Menguji mereka Kalau langsung Kalau mutanya Langsung Langsung Terakhir Harapan dan Pesan kakak Untuk para Anggota Pramuka Khususnya Pramuka Penegak Garuda Oke Baik Ini Sampai saat ini Terus Saya belum Begitu melihat Setelah mereka Jadi Garuda Kiprahnya Di dunia Pramuka Belum terlihat Karena barangkali Penegak Ini pembina Atau Peran pembina Itu lebih sedikit Dibanding dengan Peran Di siaga Atau di penggalang Mereka 40% Kalau gak salah Jadi mereka Lebih mengembangkan Di sendiri Sehingga harus datangnya Dari diri sendiri Nah ini yang Barangkali Yang harus kita Dongkrak terus Sehingga mereka Bisa berkiprah Di masyarakat Bahkan saya tantang Anak Garuda Calon Garuda Bukur Utara Pengembaraan Satu minggu Tunggu jauh-jauh Kacian Tanpa bekal Belum Sampai saat ini Belum Belum Mungkin nanti akan Trealisasi Baik Kak Sri Terima kasih banyak Atas bincang-bincang Dan sharing-sharingnya Semoga semakin jaya Ya Kak Terima kasih Salam Pram Salam Salam Pramuka Salam Kak Awu gimana nih kabar Hari ini Alhamdulillah Baikah Sehat-sehat ya Kak Awu Oke Kak Awu ini kan dari Kuartir Ranting Tugur Utara Tugur Utara Dan juga kita sempat mengawancarai Kak Sri ya Ya Kak Itu pesleks juga ya Nah kira-kira ada gak sih waktu sleks itu hal-hal yang sulit banget kayaknya buat melalui Sulit di admin sih kan kebetulan di SMA 7 tuh kurang ini ya pembina nya Jadi kita kesulitan di admin yang ambalan Oh awal dari SMA 7 Nah dari SMA 7 tuh ada berapa perwakilan Mereka ada saingan gak nih waktu sleksi Garuda Ada tiga perempuan Tiga Lolos semua Awalnya tuh ada empat Cuman yang satu putra gak lolos di admin karena gak ada surat saka Kak Hmm kayak gitu ya Lalu pas seleksi nih kan bertemu dengan pangkalan lain ya Nah kira-kira dari pangkalan lain tuh misalnya ada gak sih wah dia kayaknya lebih ini ya materinya Aku jadi takutnya gak lolos ada perasaan kayak gitu Kak Ada sih Ada ya Iya Nah itu apa aja nih proses yang aku lewatin pas seleksi Pas seleksi Jadi mulai pertama tuh ada seleksi apa aja sih Kan pertama seleksi admin ya Abis itu Abis seleksi admin Keagamaan kayak gitu ya Iya yang itu Itu dilaksanakan secara virtual Iya Semuanya Membuat video Lalu sampailah di tahap latihan Iya Pas berarti baru ketemu dari seluruh kuarcap di kota Bogor tuh baru hari ini Baru ketemu hari ini Nah gimana tuh pas ketemu temen-temen dari kuartir ranting lain Pas ketemu Ya Gampang berbaur juga sih Jadi asik aja Alu nanti akan dilantik ya jadi peramuka Garuda Nah apa yang akan aku lakukan sebagai peramuka Garuda Kira-kira-kira Pagi ya saya akan Apa Mengabdi ke ambalan dulu Terus kekuaran Memajukan ambalan dulu Tapi nanti ada ya niat buat tetap di peramuka Oke terakhir ya Kak Awel boleh dong kasih pesan buat temen-temennya yang sekarang juga mungkin nanti tahun depan akan ikut lagi seleksi Garuda Pesannya ya terus belajar isi SKU-nya jadi biar gak mepet banget gitu terus mulai ikut latihan-latihan gitu jadi biar persiapannya dihitung Makasih banyak kamu udah sharing-sharing semangat terus salam pramuka Salam Apa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati